Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juli Lombak Fidato dalam rangka Milat MTS Negeri Jua Kota Kediri. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lombak Fidato dalam rangka Milat MTS Negeri Jua Kota Kediri. Serta seluruh pemirsa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita semua. Baik nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu maupun nikmat kesehatan. Tak lupa, salawat serkas alam kita hatirkan kepada junjungan kita, Nabi Abu Muhammad SAW, Sang Rahmat bagi seluruh alam. Allahumma barik lana fi rajabi wa sya'bana wa ballibna ramadhan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan rajab dan sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan ramadhan. Tak terasa, saat ini kita hampir berada di ujung bulan sya'ban. Yang artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan penuh berkah, yaitu bulan ramadhan. Karena keistimewaan dan spesialnya bulan ramadhan, marilah kita menyambut bulan penuh berkah ini dengan penuh kegembiraan. Lantas, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan penuh berkah ini? Yang pertama, ialah persiapan ruhiyah atau keimanan. Persiapan secara keimanan ini berupa pengendalian diri, menjaga hati-hati ikhlas, dan bersih dari penyakit hati. Misalnya, iri, dengki, riak, dendam, dan juga permusuhan. Yang kedua, ialah persiapan jasa'jah atau fisik. Ramadhan merupakan bulan yang apabila kita melakukan suatu amalan yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang baik juga. Pahala ibadah sunnah akan mendapatkan pahala ibadah wajib, dan pahala ibadah wajib akan berlipat-lipat. Seakan disayangkan apabila kita tidak bisa melakukan amalan ibadah di bulan ramadhan ini karena alasan fisik kita. Persiapan jasa'jah atau fisik ini berupa olahraga secara teratur, banyak minum air putih, dan makan vitamin. Selanjutnya, persiapan yang ketiga ialah persiapan sakofiyah atau fikriyah atau keilmuan. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat muslim nomor 1718. Melakukan tata cara ibadah yang baik akan bisa meraih pahala yang baik juga. Jika suatu aktivitas tidak ditunjang dengan ilmu, maka kita juga tidak akan mendapatkan pahala yang baik juga. Persiapan sakofiyah atau fikriyah atau keilmuan ini berupa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti majelis ilmu, dan berdoa kepada Allah SWT. Selanjutnya, yang terakhir ialah persiapan maliyah atau harta. Persiapan maliyah atau harta ini yang dimaksud adalah persiapan untuk bisa bersedekah, berinfak, dan zakat. Semakin banyak kita memberi makan, semakin banyak pula pahala yang diraih kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita. Semoga Allah SWT memberikan, senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, semikianlah yang bisa saya sampaikan untuk menyambut bulan Ramadan 2023 ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya memitundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.